E-Modul yang digunakan untuk bimbingan pernikahan E-Modul Bimbingan Pernikahan KUA Kecamatan Ulurawas Disusun oleh Subhan Afriandu Putra, Esha Penghulu KUA Ulurawas, Muratara, Sumatera Selatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semua segala nikmat dan karunia yang tidak terhingga Salawat beriring salam untuk baginda Rasul Muhammad SAW E-Modul ini adalah sebuah inovasi yang bertujuan untuk memudahkan para calon pengantin di KUA Kecamatan Ulurawas untuk memahami materi bimbingan pernikahan dan bisa untuk dibaca di mana saja dan kapan saja oleh para calon pengantin karena bentuknya yang ringkas dan simple yang bisa dimasukkan ke smartphone sehingga tidak perlu khawatir tertinggal atau hilang Semoga dengan adanya E-Modul ini bisa membuat para calon pengantin betah untuk membacanya dan memahami serta mengamalkan isinya Demikian yang dapat tersampaikan Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk saya dan yang menyebarkannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hikmah menikah Menjaga kelangsungan umat manusia Memelihara kehormatan suami atau istri dari perbuatan zina Terjadinya persaudaraan kedua belah pihak Memwujudkan kerjasama antara suami istri dalam mendidik keturunan dan membina kelangsungan hidup Mengatur hubungan atas dasar saling memberi apa yang menjadi hak masing-masing Memiliki prinsip kerjasama yang produktif yang dibina dalam bingkai cinta kasih Saling menghormati dan saling menghargai Memperlakukan istrinya dengan baik dan bertutur kata yang lembut kepada istri Memberi makan, pakaian, dan tempat tinggal yang baik dan layak Senantiasa mendoakan istri dengan yang baik-baik Menghargai pekerjaan istri Membantu meringankan pekerjaan istri di rumah Memberikan nafkah, melindungi, dan memberikan solusi yang baik kepada istri Senantiasa memberikan kebahagiaan untuk istrinya Mendidik istri dengan cara yang baik Tugas atau kewajiban istri yang merupakan hak suami Patu kepada suami Menghindari murka suaminya Senantiasa mencari kerelaan dari suaminya Tidak melawan atau menentang Akan nasihat baik dari suaminya Berusaha untuk senantiasa melayani dan menyenangkan suami Hendaklah izin jika ingin melakukan sesuatu hal atau ingin berpergian Menjaga harta dan kehormatan suaminya ketika suami tak ada di rumah Segenap kemampuan istri diberikan kepada suami Menikah bukan hanya menyatukan dua jiwa Tapi juga menyatukan dua keluarga Setelah menikah suami dan istri masih punya kewajiban Untuk tetap berbakti pada kedua orang tua Ketika sudah menikah tidak ada lagi istilah keluarga saya dan keluarga kamu Yang ada setelah pernikahan adalah keluarga kita Orang tua dan keluarga pasangan merupakan orang tua dan keluarga kita juga Ayo saling bekerja sama untuk saling berbakti dan berbuat baik pada orang tua dan keluarga besar kita Setelah menikah jangan berhenti belajar ilmu agama Pada kehidupan setelah pernikahan tentu banyak tugas dan kewajiban yang harus kita penuhi Tapi jangan sampai lupa untuk terus belajar agama Karena perekat yang paling kuat antara suami dan istri itu bukan cinta tapi agama Semakin dekat hubungan suami dan istri dengan Allah Azzawajal Maka akan semakin kuat rasa cinta diantara mereka Pelajari tentang tata cara bersuci baik itu bersuci dari hadas dan najas Bersuci dari najas atau najis adalah kita membersihkan diri atau pakaian dari benda yang terkena najis tersebut Dengan cara dihilangkan najisnya dengan cara dicuci Bersuci dari hadas adalah kita bersuci dari keadaan diri kita yang tidak suci karena beberapa hal Hadas itu ada dua macam Hadas kecil disebabkan karena buang air kecil atau besar dan juga bisa karena buang angin Cara bersucinya cukup dengan berwuduk jika ingin sholat atau membaca Al-Quran Kemudian ada hadas besar disebabkan karena berhubungan suami istri atau jima Atau bisa juga karena haid pada wanita Cara bersucinya adalah dengan mandi junub atau mandi wajib Caranya yaitu dengan berniat mandi wajib atau junub Kemudian berwuduk sebelum mandi Setelah itu meratakan atau menyiramkan air ke seluruh tubuh Karena kita punya kewajiban untuk melaksanakan sholat Maka mengetahui tentang tata cara bersuci ini sangatlah penting Agar sholat kita sah dan diterima oleh Allah Azzawajal Di dalam agama kita juga diajarkan untuk berdoa Lafaz doa bersatu bu Setiap rumah tangga pasti menghadapi permasalahan Cara memupuk kesetiaan Merasa cukuplah dengan orang yang disisimu Maka dia pun akan merasa cukup hanya dengan dirimu Jika pertengkaran terjadi Saling dewasa dan memaafkan Satu, jika suami salah kepada istri Suami minta maaf Dua, jika istri salah kepada suami Setelah ditegur baik-baik istri malah ngambek atau marah-marah Suami minta maaf Jika ada wanita yang nyaris berhasil menggodamu Maka ingatlah ini Ada wanita yang telah terbukti setia Baik dalam keadaan suka maupun duka Bahkan sejak dirimu bukan apa-apa Dalam setiap sujudnya berdoa untukmu Dalam masa jatuhmu Tetap di sampingmu Saat datang sakitmu Sabar merawatmu Dia yang rela menerimamu apa adanya Yang pernah engkau ojek berjanji Untuk menua bersama Sehidup sesurga Dia yang layak engkau pertahankan Dia yang begitu berharga Istrimu Pria mengimpikan wanita sempurna Wanita menginginkan pria sempurna Mereka tidak tahu Bahwa Allah menciptakan mereka Untuk menyempurnakan satu sama lain Walaupun sudah menikah dan punya anak Tetap jaga keromantisan berdua Meski sudah punya anak Sesekali sediakan waktu Kencan berdua dengan istri Minimal seminggu sekali Meski cuma jalan berdua ke rumah makan Merawat cinta itu penting Biar gak luntur Karena kalian partner hidup Putus saling menopang Bukan saling menyalahkan Meskipun masalah selalu datang Silih berganti Ujian datang tak kunjung henti Ingatlah Janji suci di depan saksi Jangan ikuti emosi Yang tak terkendali Karena itu nanti Akan kau sesali Alur pelayanan kesehatan Reproduksi Bagi calon pengantin Apabila sampai terjadi perceraian Selesaikan masalah yang datang Dengan kepala dingin Dan hati yang lapang Pikirkan baik-baik Hal-hal buruk Pikirkan psikologi anak Dan masa depan anak Hubungan kedua belah pihak keluarga Yang akan retak Karena perceraian Karir yang mungkin hancur Dan juga batin yang terterkan Jauhkan hati dan pikiran Dari keinginan Untuk bercerai Jalin kembali Kemesraan yang dulu pernah ada Dan jangan lupa Untuk selalu berdoa Agar menjadi keluarga Yang sakinah Mawadah Warohna Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!